Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ikar Mustika Suara di channel OptiDigital Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial membuat HB Link Server atau DMR Talk Group Management Hal ini karena banyak sekali yang tertarik untuk membuat DMR Server untuk kebutuhan komunikasi radio digital Baik, kita langsung saja ke materinya HB Link Server ini kita akan install pada operating system Linux Di sini saya menggunakan Linux dari virtual machine menggunakan virtual box Nah, selain OS Linux kita butuh file untuk HB Link Pertama adalah ada file HB Link kita bisa download di web berikut dan satu lagi adalah file dari DMR Utils kita download setelah di download si file itu harus disimpan pada server yang sudah kita siapkan mungkin dengan cara FTP ya Nah setelah file tersebut sudah ada pada server kita pindahkan langsung ya kita harus memindahkan server file tersebut ke direktori OPT disini saya menggunakan aplikasi MC jadi tadi kan file-nya di download di home.pi ya itu ada file HB Link 3 dengan DMR Util 3 nah itu kita pindahkan ke direktori OPT disini saya menggunakan aplikasi MC ya mungkin kalau tidak ada bisa di install dulu pada server Linux-nya nah setelah itu kita coba masuk ke server dengan cara SSH ya kita masuk ke server server yang saya buat tadi yaitu server virtual server pada laptop nah yang harus kita kerjakan ya pada server Linux itu tentunya ya pertama adalah update dulu ya update dulu lalu di upgrade ya untuk kebutuhan HB Link disini saya ada apa catatannya ya jadi kita harus download file ya bootstrap pipenya setelah itu kita jalankan ya get pipe.py-nya ya file ini dibutuhkan untuk menjalankan HB Link Server sudah selesai di install lalu kita lihat dari catatannya kita harus install python3 twice it ya ini juga dibutuhkan nah kita install python3 file ini dibutuhkan untuk HB Link Server oke sudah terinstall nah setelah terinstall kita masuk ke directory OPT disana ada file yang sudah di upload tadi ya dipindahkan dari apa hasil downloadan ya dari internet yang pertama harus saya kerjakan adalah DMR Util ya disana ada install.sh itu di dijalankan sebelumnya kita ketik chmod plus x install.sh supaya bisa di execute lalu kita jalankan install.sh dan proses install DMR Util selesai nah setelah selesai kita harus pindah ke directory HB Link 3 nah kita lihat file yang sudah yang ada di dalam HB Link 3 nah ini kita harus meng-copy ya HB Link sample.cfg ya menjadi HB Link CFG ini maksudnya kalau nanti kita sudah rubah-rubah kalau memang kita sudah lupa bisa kita timpah lagi dengan cara meng-copy ya dari yang aslinya ya nah selanjutnya kita edit ya dengan file nano ya HB Link.cfg nah ini adalah isi di dalam HB Link.cfg scriptnya adalah ini yang paling penting kita perhatikan ya harus di jalankan adalah ini adalah sebetulnya ini bisa di apa tidak dijalankan ya jadi ini adalah untuk data-data user ya cosen nah open bridge juga bisa kita matikan dulu ya karena kita belum membutuhkan open bridge nah ini kita hanya akan menjalankan master jadi masternya itu kita buat portnya 6231 ya itu default seperti itu ya rata-rata lalu passwordnya saya buat pass SS W0 RD itu biasanya umumnya begitu ya supaya mudah nah lalu kita akan menjalankan repeater ini fungsinya agar server HB Link server ini bisa connect ke server yang lain dia akan didetect sebagai repeater nah kebetulan saya punya server yang lain adalah di internet itu di 182 23 64 139 ya dengan portnya 62030 passwordnya sama PASS W0 RD nah ini untuk ngetes nanti apakah server kita jalan kita bisa lihat di server ini nanti di dashboard server yang di internet ya kosennya saya buat tes tes saja ya jadi kalau nanti tes sudah tampil dalam server itu nanti berarti ini server yang kita buat ini jalan selanjutnya untuk fitur XLX ya kita matikan dulu jadi kita hanya menjalankan dua dua apa ya dua fitur saja ya setelah itu kita save selanjutnya selanjutnya kita harus meng-copy script pada rules.py ya ya oke kita copy kita copy rule.py nah ini ada beberapa script yang harus di edit ya disesuaikan dengan script yang ada pada habalin cfg cfg nah setelah kita copy ya kita bisa edit pada rules.py nah yang paling penting ya bahwa yang di bridge ya itu benar-benar fitur yang hidup tadi yang hidupnya adalah master 1 dan repeater 1 jadi yang di bridge adalah master 1 dan repeater 1 jadi kalau klien 2 itu kan tidak ada jadi nanti akan error jadi ini harus dibuat semuanya adalah repeater 1 jadi untuk sementara kita asal jalan aja dulu ya nanti untuk fitur-fitur yang lain untuk apa parameter yang lainnya akan dijelaskan nanti kalau dibutuhkan karena sangat panjang sekali saya berusaha untuk membuat tutorial yang singkat ya dimengerti dulu nah ini adalah untuk nge-bridge saya akan buat id 102 di bridge ke repeater jadi di bridge ke server yang lain lalu di atas itu ada nah ini to type ini dibikin none kalau dibikin on dia akan akan time out gitu ya akan akan hilang kalau tidak dipakai jadi saya buat none aja jadi nanti hidup terus oke itu saja yang perlu di apa config selanjutnya kita jalankan menggunakan python3 ya commandnya seperti ini python3 filenya adalah bridge.py itu yang dijalankan bridge.py oke nah ini jalan ya ini tuh dari debug ini ini terlihat jalan ya kita bisa tes kita bisa tes tadi kan repeaternya itu disambungkan ke server yang ada di internet kita akan coba tes saya punya hotspot ya hotspot ya ini hotspot dalam satu network ya saya akan arahkan ke habiling server yang baru kita buat jadi kita edit dulu apa routing dari networknya nah demo hotspot saya itu ya menggunakan mmdvm ya ini ada mesin yang lain mungkin menggunakan raspberry ini bukan virtual ya jadi menggunakan raspberry jadi saya harus mengedit mmdvm ini nah ini saya hanya merubah dmr networknya saja jadi dmr networknya akan diarahkan ke server yang tadi yang baru oke ini adalah dmr network diarahkan ke server yang baru kita buat ada di lokal ya satu network dengan dmr hotspot nya nah saya buat adres kebetulan dmr habiling servernya adalah 192.168.2.9 dengan portnya 620.31 oke setelah itu saya coba reboot dmr hotspot nya lalu kita lihat kita cek di habiling servernya ini ternyata di habiling servernya sudah ada traffic ya karena tadi sudah dikonekan ya repeater dari hotspot RPT3 ya kita tunggu nah sekarang terlihat ya hotspot yang kedua itu IP nya dari 192.168.2.4 dia connect ya connect terus ID nya adalah RPT4 ya jadi sekarang sudah muncul ya ada dua RPT3 dan RPT4 kita tes dengan dua HT ya satu di tes dengan HT nya dengan ID 880.0432 satu lagi dengan ID 622.1999 ini terlihat ya normal ya ada receiving answering ya semuanya terlihat normal itu sudah tadi sudah terlihat ya bahwa yang connect ke internet cuma satu dari server yang baru kita buat tadi baik rekan-rekan ya jadi tadi sudah kita terlihat bagaimana cara membuat hub link server ya pada operating system linux ya bisa di install pada virtual mesin ataupun fisik ya pakai pc ataupun raspberry baik saya kira cukup jelas untuk itu saya cukupkan sekian pembahasannya terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi berikutnya kemudian 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 Terima kasih.